Bismillahirrahmanirrahim Pokoknya dia dukun yang sama Acara karamah itu Acara perdukunan Sudah jelas Di surat An-Namal Ayat ke-65 Allah mengatakan Kullak Ya'lamu manfis samawati Wal ardi l-ghaibah illallah Katakanlah Tidak ada yang mengetahui Satupun Makhluk di langit maupun di bumi Perkara gaib itu Kecuali Allah Subhanallah ayat yang sudah begitu jelas Perkara gaib Tidak ada yang tahu kecuali Allah Tapi bisa-bisanya Kaum muslimin Percaya dengan Seseorang yang mengaku Sebagai orang Indigo Atau punya indera ke-6 Atau mengaku Wali sekalipun Yang katanya sudah Kasyaf Ini ayat sudah jelas Makanya Nabi SAW menegaskan Barang siapa mendatangi dukun Atau tukang ramal Lalu mempercayai Lalu mempercayainya Maka dia telah kafir Terhadap Al-Quran Yang diturunkan kepada Rasulullah SAW Percaya Dengan orang yang menyampaikan Perkara gaib Itu artinya Percaya kepada Para dukun Dukun itu adalah Orang yang sok tahu Perkara gaib Di antara Perkara gaib itu adalah Yang akan terjadi Masa depan Bahkan sekedar Bertanya-tanya Tanpa percaya Kata Nabi SAW Lam tukbalahu solatun Arba'ina laylatan Solatnya tidak diterima Selama 40 hari 40 malam Itu kalau gak percaya Nonton acara karma Gak percaya Solatnya tidak diterima 40 hari 40 malam Kalau percaya Maka kafir Kenapa kafir? Karena berarti dia telah Samakan orang itu Dengan Allah Sebab hanya Allah Yang mahat tahu Perkara gaib Nah permasalahannya Jemaah sekalian Kenapa orang itu Meramal Ternyata betul terjadi Termasuk Katanya Ada rekaman Dia sudah meramal Di tahun 2017 Nanti di tahun 2018 Ada kecelakaan pesawat Sebagian perkara Yang akan terjadi Masa depan Allah sudah sampaikan Kepada malaikat Dan menugaskan mereka Untuk melakukannya Lalu setan-setan Mencuri dengar Dan menyampaikan Kepada para dukun Lalu dukun Menyampaikan kepada manusia Akhirnya manusia Mengatakan Ternyata betul Dia orang indigo Ternyata betul Dia orang pintar Dia paranormal hebat Terjadi Seperti yang dia kabarkan Nah berikut saya Baca hadisnya Hadis riwayat Al-Bukhari Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Nabi SAW Bersabda Ketika malaikat Berbicara di langit Faya 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 Mastarikus Sam'i Maka Ada para jin Yang mencuri Dengan Pembicaraan Para malaikat Kemudian Nabi SAW Menyampaikan Para jin itu Bersaf-saf Dari bumi Sampai ke langit Seperti ini Bentuk mereka Jadi Luar biasa Banyaknya mereka Dan disebutkan Dalam riwayat Muslim Mereka Sampai Di atas Awan Di satu tempat Di bawah Langit Dari situlah Mereka Bisa Mencuri Dengar Pembicaraan Para malaikat Kemudian Kata Nabi SAW Faya Sma'ul Kalimata Faya Yulqihah Ilaman Tahtahu Maka Yang paling Atas Mendengarkan Pembicaraan Meraikan Lalu Dia sampaikan Kepada Yang ada Di bawahnya Thumma Yulqihah Akhar Ilaman Tahtahu Kemudian Yang di bawahnya Menyampaikan Kepada Yang ada Di bawahnya Lagi Hatta Yulqihah Ala Lisan Sahir Awil Kahir Sampai Akhirnya Setan Yang paling Bawah Jin Yang paling Bawah Menyampaikan Kepada Tukang Sihir Atau Dukun Jemaah Sekalian Kenapa Mereka Bersaf-saf Begitu Sampai Ke langit Apakah Satu Tidak Bisa Terbang Langsung Bisa Dia punya Tubuh Halus Makanya Mudah saja Dia Terbang Ke atas Ke bawah Tapi Kenapa Mereka Buat Saf Dari bumi Sampai Ke langit Karena Setelah Nabi Sallallahu Assalam Diutus Langit Itu Dijaga Oleh Para Malaikat Dan Jika Para Malaikat Melihat Para Jin Tersebut Para Malaikat Melemparkan Mereka Dengan Potongan Potongan Bintang Seperti Yang Allah Sebutkan Di surat Al-Mulk Dan Sungguh Kami telah Menghiasi Langit Dunia Dengan Bintang Bintang Dan Kami Jadikan Bintang Bintang Itu Sebagai Pelempar Pelempar Setan Surat Al-Mulk Ayat Kelima Nah Ayat Ini Bintang Melempar Setan Atau Malaikat Melempar Setan Dengan Potongan Bintang Ini Juga Ada Hubungan Dengan Hadis Yang Mulia Ini Jadi Mereka Bersaf-saf Agar Satu Kena Lemparan Satu Yang Lain Masih Bisa Menyampaikan Kepada Dukun Lihat Ini Pengorbanan Yang setan Ya Di Jalan Kebatilan Mereka Berkorban Berjuang Harusnya Kita Juga Lebih Berkorban Daripada Mereka Kata Nabi S.A.W. Lanjutan Hadis Bisa Jadi Potongan Bintang Itu Mengenainya Sebelum Dia Sampaikan Berita Itu Kepada Para Dukun Tetapi Bisa Jadi Juga Dia Sudah Sempat Menyampaikan Sebelum Dia Terkena Lemparan Bintang Jadi Subhanallah Mereka Mengambil Resiko Besar Ia Faya Tetapi Mereka Telah Tambahkan Bersama Satu Berita Benar Ini Seratus Kedustahan Seratus Kedustahan Terkandung Di situ Di Antaranya Apa Dia Mengaku Punya Kelebihan Dia Mengaku Punya Kelebihan Padahal Itu Bukan Kelebihan Melainkan Sihir Dan Perdukunan Faya Tetapi Manusia Yang Tidak Mengerti Tidak Paham Tidak Belajar Agama Apa Mereka Katakan Bukankah Dia Telah Mengatakan Pada Hari Ini Akan Terjadi Ini Dan Itu Ternyata Betul Terjadi Maka Dia Pun Dipercaya Dipercaya Bahwa Dia Punya Kelebihan Karena Dia Berbekal Satu Berita Benar Yang Dicuri Oleh Setan Setan Dari Langit